Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Bertemu lagi dalam Rengkuan Ala edisi Doa Pagi di Bulan Keluarga Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai Rengkuan Ala pagi ini dengan saat teduh bersama Marilah kita bersekutu bersama dengan keluarga kita pada pagi hari ini Dengan penuh sukacita, mari kita anggap pujian dari NKB 137 ayat 1-4 Adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu Gundah dan gelisah ke hatimu Sampaikan tanpa jemuh Sampaikanlah kepada Tuhanmu Dia teman yang benar Tiada yang sebanding dengan Yesus Sampaikan jangan gentar Adakah Allah Adakah Allah Tata bertahan Sampaikanlah kepada Tuhanmu Adakah dosamu Terus kau simpan Sampaikan tanpa jemuh Sampaikanlah kepada Tuhanmu Dia teman yang benar Tiada yang sebanding dengan Yesus Sampaikan jangan gentar Adakah cemas melanda kalbu Sampaikanlah kepada Tuhanmu Bimbangkah kau kan hari depanmu Sampaikan tanpa jemuk Sampaikanlah kepada Tuhanmu Dia teman yang benar Tiada yang sebanding dengan Yesus Sampaikan jangan gentar Risaukah kau akan kematian Sampaikanlah kepada Tuhanmu Karena Kristus banyakkah keluhan Sampaikan tanpa jemuk Sampaikanlah kepada Tuhanmu Dia teman yang benar Tiada yang sebanding dengan Yesus Sampaikan jangan gentar Bapak Ibu, Saudara sekalian Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur ya Tuhan Kalau pada pagi hari ini Kami boleh bersama Dengan penyertaan Tuhan Atas segala kasih dan rahmatmu Kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami Tuhan boleh pimpin waktu-waktu kami ya Tuhan Dalam kami boleh ibadah bersama dengan keluarga Sertai ya Bapak dengan pimpinan roh kudusmu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Tuhan Amin Masmur 42 Ayat 6 sampai 12 Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Jiwaku tertekan dalam diriku Sebab itu aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Yordan Dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar Samudera raya berpanggil-panggilan Dengan deru air terjunmu Segala gelora dan gelombangmu Bergulung melingkupi aku Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari Dan pada malam hari Aku menyanyikan nyanyian Suatu doa kepada Allah kehidupanku Aku berkata kepada Allah gunung batuku Mengapa engkau melupakan aku Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh Seperti tikaman maut ke dalam tulangku Lawanku mencela aku Sambil berkata kepadaku sepanjang hari Dimana Allahmu Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Bapak Ibu yang terkasih Saat ini kita akan belajar Dari Masmur 42 ayat 6 sampai 12 ini Kita belajar bagaimana mengatasi keputus asaan Pasti setiap kita Pernah mengalami keputus asaan Kapanpun kita merasa sedih Tempat yang terbaik untuk berpaling Dari kesedihan kita adalah Kita pasmur Dalam bacaan hari ini Sang penulis pada ayat 6 bertanya Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Yang mengejutkan Pertanyaan ini adalah langkah pertama ternyata Untuk mengatasi keputus asaan Selanjutnya Ada beberapa langkah yang bisa kita pelajari Pertama Langkah untuk melihat ke dalam Sebelum kita dapat berurusan dengan keputus asaan kita Kita perlu mengetahui Apa penyebabnya Bila kita tidak yakin Mintalah Tuhan untuk menolong kita Mengetahui Apa yang sedang terjadi Di dalam diri kita Melihat ke atas Langkah selanjutnya adalah Mengarahkan mata kita kepada Tuhan Dan menaruh pengharapan kita di dalam dia Ingatlah Keputus asaan datang pada setiap orang di suatu waktu Atau waktu lainnya Namun dia tidak perlu menetap Seiring perjalanan waktu Kita akan bersyukur lagi kepadanya Lalu langkah selanjutnya Melihat ke belakang Keputus asaan memiliki cara Untuk menghapus Ingatan kita Akan segala kebaikan yang Tuhan telah perbuat Bagi kita Selama bertahun-tahun Kita harus berusaha Untuk mengingat Kepedulian Tuhan Dan pemeliharaan Tuhan Di masa lampau Dan bukan berkubang Di dalam kesengsaraan Kita Pada saat Keputus asaan kita saat ini Barulah kemudian Iman kita akan mengalahkan Segala keputus asaan itu Melihat ke depan Mengetahui Bahwa rancangan Tuhan Bagi kita adalah baik Kita dapat menanti-nantikan Apa yang dia Yang ia akan perbuat Di masa depan Cinta kasihnya Akan menopang kita Di siang hari Dan membawa Ketentraman di malam hari Saat kita percaya bahwa Ia turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi kita Bila Fokus kita benar Kita akan meresponi Keputus asaan Dengan cara yang benar Kuncinya adalah Mengarahkan pandangan kita Kepada Tuhan Keadaan mungkin Akan menyebabkan kita Untuk berpikir Bahwa Tuhan telah melupakan kita Namun Firman Tuhan berjanji Bahwa ia ada di sana Dan akan membawa kita Melewati lembah Bahkan saat kita Merasa sendiri Kita tidak pernah Sendirian Bapak Ibu Cuman sekalian Mari kita satu dalam doa Tuhan kami bersyukur Untuk keluarga Dan rumah tangga Yang terbentuk Di dalam Kuasa Berkat Dan kasih Tuhan Biarlah Sekiranya semuanya Terperihara Di dalam damai Sejahtramu Ya Bapak Biarlah juga Setiap hubungan Suami dengan istri Orang tua Dengan anak Semuanya boleh Berjalan dengan baik Ya Tuhan Biarlah juga Semuanya penuh Dengan sukacita Darimu Ya Tuhan Di dalam kami Menjalani Hari-hari Bersama dengan Keluarga Semuanya boleh Penuh diisi Dengan cinta Ketulusan Kehangatan Pengertian Kesabaran Dan seperti Apa yang Tuhan Telah lakukan Kepada kami Kami juga Diberikan pimpinan Dan kesempatan Untuk melakukannya Di tengah Keluarga Kami Terima kasih Ya Bapak Tuhan Kami berdoa Bagi GKI Kaveling Polri Biarlah kiranya Tuhan Terus Boleh Memberkati GKI Kaveling Polri Khususnya Di masa pandemi Ini Gerijamu Boleh Tetap Dicintai Dan Dirindukan Karena Kuasa Tuhan Hadir Bersama Kami Dan Kami Boleh Dipakai Menjadi Alat Karyamu Di tengah Persekutuan Umat Masyarakat Lingkungan Bangsa Dan Semua Ciptaan Kami Berdoa Untuk Negara Kami Indonesia Tumbuhkan Cinta Dalam Hati Kami Pikiran Kami Jiwa Kami Dan Roh Kami Agar Kami Semua Sebagai Masyarakat Di Tengah Lingkungan Baik Juga Presiden Wakil Presiden Menteri Seluruh Pejabat Dari Desa Kota Maupun Seluruh Wilayah Indonesia Kami Kami Senantiasa Boleh Dipakai Menjadi Alat Karyamu Yang Membawa Kebaikan Damai Dan Berkat Bagi Tanah Kelahiran Kami Indonesia Kami Kami Juga Berdoa Untuk Masa Pandemi Yang Belum Berakhir Biarlah Kami Boleh Menjadi Bagian Yang Ikut Serta Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ini Dengan Tidak Lengah Serta Setia Mengikuti Aturan Pemerintah Khususnya Dalam Pelaksanaan 3M Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Mencuci Tangan Tuhan Juga Terus Menyertai Dan Berkarya Agar Pemerintah Dapat Memujud Nyatakan Vaksin Dalam Waktu Singkatan Yang Terbaik Menurut Tuhan Kami Juga Berdoa Juga Untuk Para Tenaga Medis Baik Itu Dokter Perawat Tenaga Ambulans Aparat Pemerintahan Aparat Kamanan Baik TNI Maupun Polori Bahkan Juga Tenaga Pemakaman Dan Semua Bagian Yang Diberikan Tugas Serta Tanggung Jawab Dalam Percepatan Penanganan Dan Pemulihan Ekonomi Dari Pandemi COVID-19 Ini Boleh Terus Bekerja Dan Bertanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas Sekiranya Tuhan Juga yang memelihara Dan menyertai Dengan kesehatan Semangat Serta Sukacita Terima kasih Tuhan Terimalah doa Syafat Kami Yang Kami Panjatkan Dan Kami Akhiri Dengan Menyanyikan Doa Bapak Kami Bapak 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 Surga, beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab kau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama lamanya. Amin, Amin.